Emak-emak kalau udah belanja masuk ke toko kayak gini udah deh bapak-bapak mohon maaf ya nanti kalau kartu kreditnya belanja. Kalau kreditnya membengkak gitu ya. Ya ampun ini udah berasa anggap aja aku sama Mbak Yanti lagi syuting drakor ya. Eh kita bener-bener punya anak kecil sayangnya. Aku malah milih kalau bisa aku yang jadi A.R.T. Eh dicobain deh tas aku makan tadi enak loh. Sumpah enak. Ini namanya apa Mbak? Tadi bagel apa sih bentar-bentar. Donate. Donasi. Donasi. Joka Indonesia. Eh kenapa aku jadi Assalamualaikum dengerin Mbak Yanti. Aku jujur ya kalau misalkan aku lagi jalan kayak gini ketemu Pak Lee Minho gitu aku langsung udah deh. Gak usah. Gak usah. Kalau aku kayak pura-pura macamnya. Biar ditulungin gitu loh ya. Iya kita bertiga pada pegang kamera. Inilah kalau vlogger ya. Inilah kalau vlogger. Beginilah. Ini biar ketularan ini. Soalnya males nih bikin konsep ya. Iya. Ini males banget. Ini kayak kita nih. Kayak aku sama Mbak Yanni. Mbak Yanni. Mbak Yanni. Nanti. Eh kamu lihat besok udah tayang ini. Set. Departisan. Penghasilan ratusan juta. Amin. 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 Makanya ayo dong. Ayo dong. Pokoknya ya. Pokoknya ya harus langsung di-edit ya. Berani nggak? Ayo aku tantangin nih. Ayo. Siapa yang mau Mbak Yanni langsung di-iniin. Aku ngedit sampai malam besok orang nggak bisa bangun. Gak bisa bangun. Gimana? 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 Hidup puasnya di bulan jam 11. Gila ya. Gimana? Gimana? Ini kita tantangin aja Mbak Yanni. Harus selama kita di Korea. Coba Mbak Yanni. Gimana? 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 ini kenapa meri banget ya Enggak lah itu ada apa itu ya sayang mobil disini kenceng-kenceng banget sih seriusan kelihatan semuanya kita ditunggu Rian ini bentar ya kita ngumpuin ini aduh dah wes Ya ampun, ini udah berasa anggap aja aku sama Mbak Yanti lagi syuting drakor ya. Kita bener-bener punya anak kecil sayangnya. Bener-bener freedom, bener-bener freedom. Karena ini kan pertama kali kita bener-bener liburan tanpa anak, tanpa suami, tanpa keluarga. Kalau di Indonesia kan kita selalu sama keluarga kan. Kalau di sini bener-bener inilah real liburan. Tuh kan asik. Asik banget. Maaf ya suami ya, anak kita sesekalilah. Nanti next time suami-suami silahkan. Suami lu udah. Mas aku tinjau udah ngomongin apa. Padahal kasih minta Yanikim. Di sini kayak anak kecil sekarang. Real kayak freedom, bener-bener freedom. Ini kita asik di-spoil banget. Kita masuk ya. Yang anak itu juga lagi keren. Oh, kita mah, aku mah nggak tahu. Ngikut ya sayang ya. Ngikut, katanya Mbak Yani kesini kita kesini aja. Ngikut aja ngeekor aja terus. Ini dua orang ini gitu. Iya lah pokoknya kita lihat ya. Surganya segini. Biar cantik. Kalo bisa itu ntar pulang. Suami kita tidak mengenali gitu. Itu siapa itu? Diusin. Eh, jangan keras-keras. Iya lah. Dr. G juga bagus ya. Dr. G. Alif. Ini. Aku coba ini deh. Dia tuh kayak taliok itu apa sih? Mengencangkan. Mengencangkan. Kalo ada yang mengencangkan. Tapi dia bentuknya tuh kayak kapas gitu loh. Bentuk kapas gini. Jadi kalo mau tidur, abis skincare tempelin aja. Atau sebelum makeup tempelin aja. Jadi dia lembab. Lembab sendiri. Lembabin. Ini tuh. Harus apa? Harus. Oke. Jadi karena aku gak bawa makeup remover juga. Aku tuh kayak gak niat sama sekali nge-packing-packing tau. Ini aku minta Mbak Yani untuk pilihin kira-kira produk-produk apa. Aku mau belajar pake skincare. Kayaknya tahun 2024 ini tahunnya aku deh. Maksudnya tahunnya emak-emak nih. Kita fokus sama diri sendiri biar cantik. Soalnya Mbak Yani cantik tuh lihat. Ini berarti ini cleansing waternya. Oke. Tapi ini yang agak banyak sih isinya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah ada kapas. Terus habis pake ini. Habis pake ini terus pake apa? Cuci muka. Terus? Oke. Kalo ada serum ya pake serum. Ini kan cleansing ini kan. Tuh. Kita borong aja. Borong aja semuanya. Aku ikutin Mbak Yani aja. Disuruh beli aku beli. Tuh. Ini untuk cuci muka kan yang ini ya. Oke. Terus. Habis itu terus kita pake apa? Kita pake pelembab. Oh pelembab. Kita ngikutin. Ikut-ikut. Ikut-ikut. Ini aku bener-bener katrok banget. Ini kan serum kan ya. Bener gak sih? Ada. Ini ampel. Oh apa itu lagi? Ya Allah terlalu banyak. Si ampel itu kayak perawatan. Anti aging juga bisa. Macem-macem. Yang intinya ngelembabin. Oke. Aku bener-bener nol tentang skincare. Jadi. Stepnya skincare itu bisa jadi 16 step. Tapi kita gak punya semuanya. Gak punya semuanya. Ini. Makanya kalo temen-temen nanya. Mbak pake skincarenya apa? To be honest. Aku gak pake skincare. Makanya aku belajar dari suhunya nih. Biar aku awet muda gitu. Aku sih basic cleaning aja loh. Pakainya selalu. Ya udah. Abis cuci muka. Toner. Cleansing dulu. Terus abis itu cuci muka. Tonernya. Toner. Tapi aku yang dokter G dulu ya. Yang Denny sih. Kita cari-cari. Iya. Mana ya? Gak. 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 Ini apa sih? Bosep itu ngelembabin. Toner itu. Toner yang melembabkan sekaligus. Kam. Apa sih kalo bahasa kita kam. 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 Untuk ngademin. 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 Oke. Ini nih banget. Oke. Toner untuk ngademin. Tapi ini dia dapet krimnya juga. Jadi udah uang persiun gitu loh. Jadi kan gak perlu lagi. Kalo dulu udah. Eh. Ternyata ya. Bisa di ini. Bisa dinilai kalo orang Korea itu suka merawat kulit. Kulit wajah. Kenapa? Karena di toko ini tuh full banget. Full skincare. Iya kan ya? Berarti kita harus rajin-rajin nih Mbak Yanti. Harus rajin-rajin. Biar awet muda ya kita ya. Biar awet muda. Hahaha. Jadi ini ada dua gini. Kalo dia dapet bonusnya ini. Kalo ini bonusnya ini. Terus ini ngelembabin juga. Tapi gak ada tunernya. Kalo ini. Tuner plus ini. Mending ini kali ya. Iya. Mending itu aja deh. Ini belajar ya. Ini apa sih clear syuting toner. Clear syuting tonernya. Ini clear moisturizer yang melembatinnya. Ya ampun. Kira-kira ini aku bakalan ini gak sih? Apa? Kira-kira bakalan konsisten gak sih aku? Tapi kalo udah ngasih. Oh ternyata. Ternyata enak banget tuh ya. Pake apa gak pake tuh aneh. Ini apa tadi mbak? Ini tonernya. Kalo toner emang gak lembab. Dia kan ngeresek gitu. Baru pake. Tapi feelingnya enak gitu ya. Pake apa gak pake. Bener. Dan aku kasih tell ya. Skincare Korea itu. Dia baunya gak harus wangi gitu gak? Dia kayak no parfum gitu. Natural gitu kayaknya. Ini kita lagi sekolah. Ini aja deh. Ini. Ini. Berarti. Ini aku pokoknya hanya beli apa yang dibilang mbak Yani nih. Dan aku juga kayaknya. Emang di rumah gak? Pusing tuh kan. Ini emak-emak kalo udah belanja masuk ke toko kayak gini udah deh. Bapak-bapak mohon maaf ya. Nanti kalo kartu kreditnya belum. Kalo kreditnya bengbengkak gitu ya. Iya kan. Ini apa mbak? Kayak eye cream. Oh biar ini. Ini kan mata aku kan kurang hitam. Ya eye cream tuh pake dan gak pake tuh memang ada sih ini. Cuman bukan berarti dia ngilangin kerutan. Bukan lebih ke kantong ini gak hitam. Ini gak tanda ais gitu gak? Memperlambat gitu loh. Banyak orang salah mikirnya. Jadi harus konsisten ya? Jadi eye cream itu bisa ngilangin kerutan. No. Kalo memperlambat timbulnya kerutan maybe ya. Kalo misalnya ngilangin kerutan. Rumah sakit kope gak ada yang laku. Botok sama killer nih. Apa kau ngomong dengis ini? Iya 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 paham. Pastikan ya. Kan banyak yang pake eye cream gitu. Ya eye cream itu bisa ngilangin kerutan gak? Gak bisa lah. Kalo rumah sakit botok sama killer gak ada laku. Kalo memperlambat ya. Iya. Saya mah jujur aja ya. Hmm. Jujur. Jujur. Tapi asli orang Korea itu aku harus ini ya. Cakep-cakep banget ya. Cakep-cakep banget. Kulitnya bagus-bagus banget. Kayaknya. Kita jajan basuh dia. Jajan skin. Eh kita jajannya basuh. Kita jajannya lemak ya. Jajannya cilok. Cireng. Mie ayam itu enak. 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 Kalo orang sini jajannya jajan skin care. Terpantesan aja kulitnya bagus-bagus. Coba try, Mie. Ini apa? Try, Mie. Balancing moisturizer. Pelembab. Balancenya. Aku butuh deh. Pelembabnya. Ini tadi dapetnya apa sih? Ini tadi tunernya sama cream. Oh moisturizing itu udah cukup sih. Oke lah. Eh tapi emang asli bagus loh. Lihat tuh. Dipakenya tuh lihat. Dan jangan aneh ya. Kalo skincare Korea itu jarang ada yang ada bau wangi gitu. Eh emang harusnya. Emang bagus sih. Eh tapi lihat tuh. Kulit aku jadi. Lebih. Kayak. Eh ya gak ada aroma ya. Gak ada aroma ya. Karena kan belum tentu semua orang suka sama aroma. Dan memang skincare yang bagus sih dia mau aroma. Iya sih. Lihat. Tapi dipegang kayak gini aja tuh kayak sehat ya. Dia tuh gak bikin kayak tentu. Apa sih rancet itu enggak. Nanti kalo udah ngeresep ya udah. Ya udah borong kita ya. Borong sayang. Borong sayang. Borong sayang. Borong sayang. Jujur ya. Yang namanya skincare merek A sampai Z ini aku pusing. Kalo gak dipilihin aku bingung. Gak ngerti. Gak kan. Gak ngerti sama sekali. Seperti yang aku bilang. Sebenernya semua skincare itu bagus. Yang penting konsistennya yang mahal tuh. Aku kenapa ini karena aku pake. Kalo yang lain aku gak tau. Sebenernya pake produk mana aja sama. Sama sih itu juga. Itu juga. Itu juga. Yang membedakan adalah harga. Harga ya. Sesuai dompet kalian punya mana gitu. Iya bener. Nih aku udah dapet. Udah dapet segitu tuh gak terasa. Udah ya wajib. Udah bener belum? Satu. Oh udah oke. Oke. Dapet nih ya. Biar stay makeup kita sayang. Kita ngikut aja. Ngikut aja tuh. Nah tuh. Harus gitu ya? Oh gitu. Harus gitu ya? Harus gitu ya? Oh gitu. Jadi welcome masjid tetep lembab gitu. Oke. Kok gitu? Jadi ya udah keren yang ragu. Kita beli satu juga. Satu-satu nih. Gaya nih. Gaya nih. Gaya nih mau moh 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 moh. Akhirnya juga dapet segitu. Nanti kita sebelum pulang beli lagi. Eh iya paling ngepeki koper. Eh katanya tadi gimana? Enggak, enggak, enggak beli, enggak beli. Ini akhirnya. Rijuran ini juga gak tau. Kenapa lagi gini banget? Ah itu apaan sih? Ya Allah. Rijuran, rijuran. Sekarang keluar. Nanti kena racun lipstickku. Lipstiknya Mami Dian. Ini lipstickku yang ini. Dia kena racun. Kasian. Biar menor. Tapi ini kan agak kalem sayang. Ini agak kalem. Yang ini nih. Yang aku pake ini berarti? Atau bukan? Iya yang aku pake tadi. Yang kamu pake. Yang di hotel tadi. Oh yang ini. Joy God's aja aja saya. Bagus. Aku gak tau disini harganya. Oh 44 ribu. Hampir 500 ribuan lah. Oke. Jadi kita sudah selesai belanjanya. Dikit aja. Kayaknya. Dikit aja kayaknya. Hari pertama. Hari pertama tuh kan. Kalau mau nyalahin. Kalau mau nyalahin nih. Belanjo terus. Belanjo terus. Gak salahin aku. Salahin tuh. Itu yang dipoca. Itu. Itu. Apa itu. Apa yang namanya. Nama ya. Sebenarnya aku cuma ngasih tau. Keputusan pada anda. Oh gitu. Kalau terpengaruh ya salah kali ya. Yang penting kita mau tampil beda. Sebelum pulang ke negara kita. Ketemu suami gitu lah. Iya. Sebelum suami tidak mengenali. Ojo. Diusin berarti ya. Yowes lah. Temen-temen. Besok kita ada acara lagi sama Mbak Yani. Ini ikuti aja keseruan kita pokoknya. Dan kita. Yowes langsung ketemu di video kita berikutnya. Thank you so much watching. See you next time. Bye. Bye guys. Thank you Mbak Yani. Bye. See you next time. See you tomorrow guys.